Bismillahirrahmanirrahim Sebaiknya tidak usah, siapa suruh ini terlambat bangun Lain kali jangan terlambat bangun Tetapi memang sebagian ulama Seperti Syahud Utaimin Kalau anda masih ragu Ini adzannya tepat atau tidak, anda boleh minum Kalau anda masih ragu, tapi kalau anda yakin ini adzannya Sudah tepat, jangan minum Jangan minum Mu'adzini itu gak lihat jam Kalau anda masih ragu, silahkan Tapi kalau anda sudah yakin benar, maka Tidak boleh, karena Allah sudah kasih batasan Wa kulu wasyurabu hatta Makan dan minumlah kalian sampai Terbit fajar Terbit fajar Saya Utaimin, saya pernah Dengar di muridnya langsung, dia berkata Bahwasannya adzan sekarang ini kecepatan Beberapa menit Kecepatan, karena mereka menggunakan Perhitungan yang sangat detail dengan alat Ada pun pakai pandangan mata Fajar, belum begitu kelihatan Baru beberapa menit setelah itu Baru kelihatan, yang menjadi patokan Adalah pandangan mata Demikian juga, Syekh Muhtar Muhtar, Muhammad Muhtar, Syekhita, Rahimahullah Dalam sebagian ceramahnya, dia mengatakan Saya pernah keluar jauh dari Kota Madinah Kemudian saya menunggu Fajar terbit Ya, ternyata jarak Antara adzan Di Masjid Nabawi Dengan yang saya lihat Fajar, memang ada Beda sedikit Ya Adzan Masjid Nabawi Terlebih cepat Tapi hanya sekedar orang Menunggu Menunggu Segelas air Jadi cuma beberapa Satu menit mungkin Tidak sampai lama Bedanya Jadi hati-hati Diperlukan Hati-hati Diperlukan Tapi Kaedahnya Kalau Anda masih ragu Anda boleh apa? Minum Tapi kalau sudah yakin Tidak boleh Jangan pas Anda haus Oh saya ragu Pas tidak haus Oh saya yakin Sudah benar itu adzan Karena hawa nafsu itu Ikut merojikan pendapat Benar Orang kadang Dia condong kepada sini Dia rojikan yang itu Kenapa ada hawa nafsu Bermain Terima kasih